Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Seluruh teman-teman dimanapun berada Kali ini saya akan berbagi cara Yaitu memotong rantai Dan juga penyetelan ya Ini khusus untuk pemula ya Dan juga khusus untuk para pengendara Hal ini dilakukan jika Sudah tidak bisa disetelan lagi ya Maksudnya rantai sudah tidak bisa disetelan lagi Karena mengalami kemuloran ya Oke langsung saja Kunci-kunci yang perlu dipersiapkan Yaitu 19, 17, 10T, OPMIN, Palu Dan juga gerenda ya Kalau ada gerenda Ini khusus ya Sekali lagi ini khusus untuk pemula ya Dan juga anak-anak STM Anak-anak STM harus bisa menyebutkan Karena ini sangat Sangat sepele sebenarnya Tapi tidak semua orang juga bisa ya Oke langsung saja Kita lakukan Untuk prosesnya Langkah pertama yaitu kita Apa namanya ya Kita mundurkan dulu untuk Murus teren ya Kita mundurkan sampai benar-benar mentok Untuk sepulah kanan dan juga sepulah kiri Jika sudah Kita kendurkan untuk kunci 17 ya 17 ini Sama 19 yang sebelah kanan Ini buat tahannya Kita kendurkan untuk yang sebelah kanan Nah jika sudah kendurkan Kita dorong ke depan ya Sampai mentok Seperti ini Nah sampai ini benar-benar mentok ya Kemudian kita lepas untuk Untuk sambungan rantainya ya Kita cari dulu sambungan rantai Nah ini Ini untuk sambungan rantainya Kita lepas pakai tang ya Kemudian nanti Kita ukur lagi Seberapa jumlah mata yang harus dipotong Selangnya seperti ini Selangnya seperti ini ya Nah kita ambil Ini kunciannya Ini untuk tahanan Oke setelah lepas Kita ukur lagi Oke seperti ini ya Kalau ini dipotong Sama ini kan gak bisa Yang gak bisa itu Harusnya ini sama ini Berarti kita Mundur lagi Satu mata Nah oke Nah berarti Yang dipotong Ini sama ini ya Oke kita langsung Gerenta dulu ya Ya inilah ya Hasilnya setelah dilakukan Penggerendaan Ini bener-bener rata ya Jadi nanti mudah Pada saat Pelepasan Sambungan ini Oke sekarang kita Pukul Kelambelan ya Sekarangnya kita Pegang Untuk Rodanya Pegang Sampai Muter-muter Kita ketok Yang sebelah sini ya Jangan sebelah sini Soalnya Kalaupun nanti Rusak Itu pun sebelah sini Gak masalah Karena ini nanti Akan dibuang Oke kita pukul Sekarang tinggal kita sambung Kemudian kita putar sampai ke bawah Kemudian kita putar sampai ke bawah Kita pasang lagi ya Untuk Kancinanya Kirap dulu ya Biar Bener-bener Ngepress Yang terakhir Kuncian Corongnya Lagi belarang Sekarang kita Terakhir tinggal Melakukan penyetelan Untuk pengencangan Beriringan ya Kanan dan kiri Harus limbang Misalkan ini Di Garis yang nomor Satu dua tiga ya Nah Kita hitung dari depan Satu Dua Tiga Tapi untuk sepelah kanan juga Tiga Kemudian kita lihat Untuk sekarang antrenya Sudah pas atau belum Kita putar Kita cari posisi yang paling kenceng Kadang kan yang namanya rantai second Begitu ya Kadang ada yang kenceng Dan juga ada yang gendor Kita cari posisi yang paling kenceng Nah Ini Ini kan masih gendor nih Posisi kenceng Kita tambahin lagi Sambil kita rasakan Spasi rantainya Seperti ini Oke Berarti Kita Sama ratakannya Untuk sebelah kanan dan kiri Ada di Garis nomor tiga Lebih sedikit Jarak Dari sini ke sini itu sekitar 2 sampai 3 cm ya toleransinya Untuk spasi kerenggangan rantai Untuk spasi kerenggangan rantai Oke Tiga sudah pas Kita Kencangkan ya Untuk ase rodanya Tiga sudah pas Oke Terakhir kita Kencangkan untuk setelan baut murus puruhnya ya Kanan dan kiri juga kita kencangkan Jangan lupa Soalnya nanti kalau tidak kencang Dia akan bisik Dan juga Lama-kelamaan akan terlepas Oke sih Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati